Eko Darmanto, Kepala Beya Cukai Jogja, oleh Kementerian Keuangan dicopot dari jabatannya. Keputusan tersebut diambil setelah Kepala Beya Cukai Jogja tersebut menjadi sorotan karena seringkali memamerkan kemewahannya di media sosial. Wakil Menteri Keuangan Suha Hasil Nazara pada Rabu 1 Maret menjelaskan Eko dicopot dari jabatannya agar memudahkan pemeriksaan yang akan dilakukan bersama dengan Direkturat Jenderal Beya Cukai. Kemudian terkait unggahan gaya hidup mewah di media sosialnya, Suha Hasil menyebutkan bahwa Eko telah mengakui keteledorannya dan ia pun berjanji untuk memperbaiki sikapnya. Dari hasil pemeriksaan juga diketahui bahwa ada kekayaan Eko yang dilaporkan dalam LHKPN. Untuk itu, Kementerian Keuangan akan menindaklanjuti dengan investigasi dan juga penelitian lebih lanjut atas kekayaan yang bersama-sama. Lebih lanjut atas perilaku, kecocokan harta dan utang dalam LHKPN dicocokkan termasuk dengan laporan SPT pajaknya serta mendalami penelanggaran etika dan disiplin Saudara Edim. Dalam rangka memudahkan peperiksaan, saya telah menginstruksikan kepada Direkturat Jenderal Pajak, Pak Dirjen ada di sini, agar yang bersangkutan segera dibebas tugaskan secepat mungkin kepada Dirjen Beya Cukai untuk melakukan pembebas tugasan pencopotan dari jabatan. Pak Asko, ada yang diupdate di sini? Oke, jadi segera akan dibebas tugaskan karena sampai dengan saat ini belum, tapi saya minta segera.